Hey Dibutuhkan konsentrasi tinggi teman-teman Pada saat pertandingan yang saya berikan pada video ini No D-break Abdusatorov vs David Navarra Bagaimana keseruannya di Pride International Chess Festival 2024 Lihat teman-teman, langkah taktikal dilakukan salah satu dari pemain Luar biasanya, itu bertubi-tubi dilakukan Siapkan konsentrasi tinggi Saya akan menganalisi jalan pertandingan seserana mungkin Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess Welcome Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya Selamat menyaksikan Di sini No D-break Abdusatorov memegang buah putih E-Loreting 2744 Memulai dengan peon E4, David Navarra E-Loreting 2667 peon ke E5 Putih pengembangan kuda ke F3 lalu dibalas Hitam pengembangan kuda ke C6 Setelah gajah ditempatkan ke C4 Terjadilah pembukaan Italian game Bagaimana hitam merespon dengan penempatan gajah ke C5 terjadi variasi Gioco Piano untuk Italian game Permainan berlanjut Putih pion ke C3 lalu hitam merespon kuda ke F6 menyerang pion lagi E4 langsung dilindungi dengan pion D3 Sedikit informasi teman-teman dalam pembukaan Italian game terlihat seperti inilah langkah rumusan yang benar Jadi kita bisa terapkan saat bermain nanti memegang buah putih ataupun memegang buah hitam Next, disini David Navarra memainkan pion center Penempatan pion D6 dibalas oleh Nodibrek Apisatorov langsung pion B4 Mengancam gajah Gajah mundur ke B6 Menciptakan peluang untuk menjebak gajah petak hitam langsung diantisipasi oleh pion A5 Permainan pun berlanjut Putih pion ke B5 mengancam kuda Kuda mundur ke E7 Putih lagi-lagi pengembangan kuda ke D2 persiapan Rokade Saibraja Pada saat hitam melakukan Rokade Saibraja, putih juga melakukan hal yang sama Hitam kuda ke G6 Putih pion center mengajak pertukaran Balasan dari hitam bisa saja penempatan gajah ke G4 Tetapi David Navarra langsung pion pukul pion Yang membalasnya tetap menggunakan pion Hitam kembali mengajak pertukaran pion Mengancam gajah Direspon pion pukul pion disambut oleh kuda Menteri Penempatan ke B3 menyerang kuda dua kali Kuda dilindungi oleh pion C6 Putih menguasai jalur E dengan benteng Lalu hitam penempatan kuda ke B4 Putih merespon kuda ke E4 Ada gajah nantinya bisa ditempatkan ke G5 mengancam menteri Pion pukul pion disambut oleh pion Permainan berlanjut Hitam respon gajah ke F5 Putih mengbackup posisi kuda penempatan ke G5 Disini ada problem dan bisa kita ambil pelajaran yang pentingnya teman-teman Karena apa? Setelah hitam penempatan menteri ke D7 Ada langkah yang terbaik bisa diambil sebelum gajah ke A3 Ini langkah aslinya Gajah ke A3 Tetapi rekomendasi dari komputer Putih bisa menciptakan peluang Yaitu dengan pion memukul kuda Kita pelajari Apabila dipukul dengan benteng Maka jelas Penempatan kuda ke G6 mengancam benteng tiga kali Dan jika hitam mencoba melindungi bentengnya dengan kuda Maka disini putih akan melakukan pengorbanan Memukul kuda dengan menteri Apabila dipukul oleh pion Maka jelas teman-teman Benteng pukul benteng Akan tempus K Dan harus ditutup oleh gajah Berikutnya Langkah berlian putih Penempatan kuda ke E6 Apa yang bisa diperbuat oleh hitam Memukulnya dengan gajah Ada gajah pukul gajah Mengancam menteri Menteri mencoba menghindar ke C7 Maka putih Gajah ke F4 Mengancam menteri Kembali teman-teman Dengan kondisi seperti ini jelas Langkah hitam menyelamatkan menterinya Penempatan ke B6 Selanjutnya putih akan mengajak pertukaran gajah Karena dengan kondisi seperti ini Hitam akan menciptakan ruang bagi rajanya pion H6 Putih pukul gajah dengan gajah Tempo mengancam menteri Menteri berlari sambil memakan pion Selanjutnya gajah Open skak pada benteng Raja ke H7 Disini benteng terlebih dahulu Memukul kuda Sambut dengan raja Dan gajah pukul benteng Posisi seperti ini sangat diunggulkan untuk putih Karena satu benteng dan sepasang gajahnya Dan ada pion bebas yang ada di jalur D Siap untuk promosi ke depan Kita kembali ke partai aslinya Tetapi langkah ini Rekomendasi yang diberikan oleh komputer Tidak diambil oleh putih Tidak memukul pion dengan kuda Tetapi langkah gajah penempatan ke A3 Permainan berlanjut David Navara Benteng ke D8 Gajah pukul kuda Disambut oleh pion Putih Pengaktifan kuda ke C5 Menyerang menteri Menteri bergeser ke C7 Coba kita pelajari teman-teman Sebelum menteri ke C7 Kita lihat detail Kenapa tidak pukul pion yang ada di D4 Langkah ini juga rekomendasi dari komputer Karena jika pion dipukul dengan gajah Maka raja bisa bergeser ke A8 Jika permainan berlanjut dengan kondisi pertukaran perwira seperti ini Maka jelas teman-teman Kondisinya Masihlah sangat aman Untuk posisi buah hitam Dan apabila tidak pukul dengan gajah Pion tersebut dipukul dengan kuda Maka hitam bisa melangkahkan Yaps Penempatan benteng ke C8 Open scard Dilakukan oleh kuda ke A6 Raja bergeser saja ke A8 Jika kondisi seperti ini terjadi Pukul saja dengan benteng Setelah gajah pukul benteng Maka gajah pukul kuda Permainan bisa dilanjutkan Karena serangan kepada pion F2 Itu sangat membahayakan bagi posisi putih Dan disini tetap diuntungkan untuk buah hitam Kita kembali ke partai aslinya Levina Farah tidak pukul pion arah di D4 Melainkan menggeser menterinya ke C7 Pusat di ancam dengan kuda Kali ini putih tetap mengincar posisi menteri Penempatan benteng ke C1 Lalu hitam kuda ke F4 Jelas manuver ke D3 Putih merespon Pukul pion dengan gajah Kali ini raja bergeser ke H8 Kenapa harus bergeser? Karena apabila dipukul dengan benteng teman-teman Maka putih akan mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar Dengan tempo opeskat Mengancam menteri Maka jelas disini Kuda akan didapatkan secara gratis Maka dari itu teman-teman Nodi Brek Abdul Soktorov Telah melihat dengan jelas Dia tidak memukul gajah Melainkan menggeser rajanya ke H8 Permainan pun berlanjut Menteri ditempatkan ke F3 Tempat yang sangat strategis Di tempatnya tujuannya ke H5 Ada pion ke H6 mengancam kuda Tetapi disini langsung kuda Membuka peluang untuk mengancam menteri Oleh benteng C1 Bagaimana? Respon dari buah hitam Langkah ini termasuk langkah brilian Karena penempatan kuda ke E2 Tempo mengancam raja harus dipukul dengan menteri Sebelumnya kenapa harus dipukul dengan menteri? Yaps Karena apabila raja menghindar tempo skak tersebut Anggap dia ke H1 Maka hitam jelas Akan memukul pion Tempo mengancam menteri Jika dilanjutkan Bisa benteng pukul menteri Dan kuda pukul menteri Dan permainan pun berlanjut Kuda pukul kuda Hitam pukul benteng dengan gajah Dan balasan dari putih Pukul benteng dengan kuda Benteng pukul kuda Dan disini teman-teman Keadaan pun menjadi berimbang teman-teman Maka dari itu Posisi kuda tempo skak Langsung dipukul oleh menteri Hitam Pukul kuda dengan menteri Berikutnya Putih Body break Langsung penempatan benteng ke C6 Seolah-olah membiarkan kuda dipukul dengan pion Tapi jika itu dijalankan Anggap pion pukul kuda Maka jelas Raja Hitam akan tewas Tempo skak oleh menteri Ditutup oleh gajah Ada gajah Ke G6 Gajah sedang dipin Apapun langkah hitam Rajanya akan mati Kita kembali ke partai aslinya Ini sangat dilihat jelas Oleh buah hitam Maka dari itu Dia tidak pukul kuda dengan pion Melainkan memukul pion dengan gajah Putih terlebih dahulu Mengamankan rajanya ke A1 Menghindari pinan dari petak gajah hitam Lalu hitam penempatan benteng ke F7 Menjaga jalur 7 Disini Nodibrek Abdu Satorov Melakukan langkah spektakuler Pause videonya Temukan langkahnya Bagaimana teman-teman Apakah Kalian mendapatkan langkah yang terbaik Yang dilakukan oleh Putih Selamat Bagi kalian yang berpikir Benteng ke D6 Seolah-olah Mengajak pertukaran Kita akan bahas Tuntas Bagaimana langkah ini Sangat berlihat Ini sangat sulit Didapatkan teman-teman Karena apa Dengan posisi kalah Satu perwira Buah hitam Seharusnya menguasai Pemainan Tetapi Putih merubahnya Menjadi sebuah serangan Yang sangat berarti Penempatan benteng Ke D6 ini Menjadi spesial Move Untuk pertandingan Karena apa Benteng pukul benteng Ada skak oleh menteri Ditutup oleh benteng Skak Maka dari itu Tidak mungkin Hitam pukul benteng Dengan benteng Jika disini Berharap Pion memukul kuda Maka jelas Benteng memukul benteng Tempo skak Apa yang bisa dilakukan Raja ke H7 Skak Menteri ke H5 Dan ini Tewas Kita kembali Parti aslinya Hitam Menggeser Bentengnya Ke C8 Nodibrex Aduk Satoro Penempatan kuda Memukul benteng Tempo skak Dan harus dipukul Dengan menteri Karena apa Jika Tidak dipukul Dengan menteri Raja menghindar Ke H7 Maka kuda Ke G5 Tempo skak Dipukul dengan pion Ada menteri Ke H5 Tempo skak Dan disini Langkah mematikannya Sangat Berkelas Karena setelah Benteng Pukul benteng Disambut oleh menteri Raja dipaksa Ke H7 Kembali satu langkah Ke H5 Setelah Raja mundur Ke G8 Skakmat oleh benteng Di D8 Itulah Kenapa saya sebut Pertandingan Di awal video Saya mengutarakan Ini sangat spesial Teman-teman Jika kalian Konsentrasi tinggi Maka ilmu Kalian dapatkan Secara gratisan Ini langkah aslinya Langsung Benteng Memukul Gajah Pion berharap Bisa promosi Kedepannya Lalu putih juga Melakukan hal yang sama Hitam Tapi napara Disini Penempatan benteng Ke C2 Mengancam menteri Menteri Naik ke F3 Satu langkah lagi Hitam akan promosi Menjadi menteri Tetapi yang menjadi Pembeda Setelah Pion ke B7 Ada ancaman promosi Menjadi menteri Dan tempo skak Ditutup oleh menteri Kali ini Benteng ke D1 Menjaga benteng hitam Ke C1 Benteng hitam Ditarik ke C5 Lalu menteri Ke B3 Disini pun David Navara Menyerah Kenapa Jika hitam berupaya Untuk mengantisipasi Pergerakan Pion Penempatan menteri Ke B8 Maka putih Pukul pion Ke B2 Apa yang bisa diperbuat Teman-teman Putih sudah menang Telak disini Menang dua pion Dan menang Kualitas perwira Satu langkah lagi Pion yang ada di B7 Akan promosi Menjadi menteri Tidak akan mungkin Hitam mendapatkan Semua Hermis Apalagi kemenangan Ambil pelajaran pentingnya Saya sudah menganalisi Jalan-jalan pertandingan Seserana mungkin Untuk kalian dapatkan ilmunya Ucapkan terima kasih Kepada channel ini Cukup subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Bye-bye